Karena permintaan semakin banyak, keribuan pedagang busana online di Solo antre dan berdesak-desakan untuk mendapatkan barang pesanan. Memasuki minggu kedua Ramadan ini, transaksi di pusat grosir busana di kota Solo melonjak tinggi. Antri, antri, laris manis. Ini nih pemandangan beberapa kiosk busana muslim dan muslima di pusat grosir Benteng Threat Center kota Solo. Transaksi pembelian busana dari para reseller atau pedagang online ini meningkat kesat. Bahkan, saking ramainya untuk mendapatkan barang, para reseller sampai harus antri dan menunggu hingga satu jam. Ya Alhamdulillah, biasanya kalau menjelang lebaran kayak gini, omsetnya naik. Cuma nanti perkiraan itu cuma sampai minggu kedua, sampai minggu ketiga. Nanti setelah itu sepi sampai habis lebaran sepi. Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, permintaan busana model gamis, koko dan seragam keluarga adalah item yang paling banyak dimenati. Kami sampai kewalaan, apalagi di toko-toko itu biasanya boleh pesen atau keep, tapi kalau sekarang saat ini tidak boleh. Jadi harus benar-benar rebutan, jadi banyak sekali sampai umat-umat dan sebagainya. Jelang lebaran, sedikitnya dalam sehari 4.000 orang para pedagang online dari kota Solo dan luar kota selalu memadati pusat krosir pakaian ini. Bahkan, para supplier busana juga meraih keuntungan maksimal di momen ini. Omset pun bisa meningkat hingga 5 kali dari hari biasa. Angga Ekao, peluatkan untuk naik.